Kesuksesan sebuah organisasi tentunya tak lepas dari kejelian dan kecerdikan serta kemampuan kepemimpinan dari lir di organisasi tersebut. Dalam sepak bola, pelatih memiliki peran krusial yang tidak hanya berfokus pada strategi permainan, tetapi juga dalam membentuk karakter dan juga ketahanan tim. Kehadiran Shin Taeyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menandai fase baru dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Diangkat di awal tahun 2020, Shin membawa harapan dan strategi baru, berbekal pengalaman internasionalnya, termasuk tugas bersejarahnya sebagai pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia FIFA 2018 Lampau. Ia diharapkan mampu melakukan perubahan performa timnas, penunjukannya tentunya tak lepas dari pro kontra. Apakah timnas bisa meningkatkan performanya? Terutama mengingat hasil buluk di masa lalu dan pola permainan yang cenderung tidak berkembang. Namun siapa sangka timnas Indonesia yang dulunya terpuruk di kancah sepak bola Asia Tenggara, kini bangkit dengan performa gemilang di bawah asuhan Shin Taeyong. Sosok pelatih asal Korea Selatan ini bagikan angin segar yang membawa transformasi besar bagi timnas Garuda. Dibalik ke suksesan timnas, terdapat strategi dan filosofi kepemimpinan Shin Taeyong yang patut kita pelajari. Mari kita selami kisah inspiratif Shin Taeyong, bagaimana ia membangun tim yang solid, menanamkan mentalitas pantang menyerah, dan mengantarkan timnas Indonesia menuju era baru. Pengenalan Shin Taeyong Shin Taeyong lahir pada tanggal 11 Oktober 1970 di Yeongdo, sebuah kota kecil di Korea Selatan. Tumbuh di sebuah daerah yang terkenal dengan keindahan alam dan tradisi yang kaya, Shin Taeyong menunjukkan ketertarikan pada sepak bola sejak usia dini. Masa kecilnya dihabiskan dengan bermain bola di lapangan-lapangan desa, di mana ia mulai mengasah kemampuan dan visinya tentang permainan. Sejak kecil, Shin Taeyong telah menunjukkan bakat sepak bola yang luar biasa. Ia dibesarkan dalam keluarga pecinta sepak bola, di mana ayahnya Shin Yong Chul adalah seorang pemain sepak bola profesional yang sukses. Setelah menunjukkan bakat yang signifikan sebagai pemain muda, Shin memutuskan untuk mengejar karir profesional dalam sepak bola. Ia memulai karirnya di universitas di mana ia tidak hanya bermain, tapi juga mempelajari aspek-aspek teoritis dan strategis dari sepak bola. Shin Taeyong memulai karirnya sepak bolanya di usia muda, bermain untuk berbagai klub junior di Korea Selatan. Pada tahun 1988, ia bergabung dengan Seongnam Ilha Chunma, salah satu klub paling sukses di Korea Selatan. Di Seongnam, Shin Taeyong berkembang menjadi pemain sayap yang lincah dan kreatif, dan berhasil meraih berbagai gelar juara, termasuk Liga K1, Liga FAR Korea, dan kejuaraan klub Asia. Karir profesionalnya sebagai pemain tengah dimulai serius ketika ia bergabung dengan Hyundai Horang Yi. Sekarang dikenal sebagai Ulsan Hyundai, dan kemudian berlanjut ke Brisbane Roar di Australia, di mana ia mendapatkan pengalaman internasional yang berharga. Shin Taeyong juga merupakan pemain kunci bagi timnas Korea Selatan. Ia tampil dalam 61 pertandingan internasional, mencetak 13 gol, dan menjadi bagian dari timnas yang meraih medali perunggu di Olimpiade Musim Panas tahun 1992 dan 1996. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2005, Shin Taeyong memulai karir pelatihannya dengan melatih timnas junior Korea Selatan. Di bawah asuhannya, timnas junior Korea Selatan meraih medali perak di Olimpiade Musim Panas 2016, sebuah pencapaian luar biasa yang mengantarkannya ke kursi pelatih timnas senior Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Prestasinya yang menonjol termasuk memenangkan medali emas di ASEAN Game 2018, yang meningkatkan reputasinya sebagai pelatih yang dapat mengembangkan bakat muda dan mengimplementasikan strategi yang menang. Pengalaman ini membawanya sebagai peran pelatih timnas Korea Selatan, dan kemudian mengiringnya ke Indonesia, dengan harapan besar untuk membawa perubahan dalam tim nasional. Shin Taeyong dikenal sebagai pelatih yang disiplin tegas dan memiliki filosofi sepak bola modern. Ia menerapkan disiplin yang ketat kepada para pemainnya, baik dalam latihan maupun di luar lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kerja keras, dedikasi, dan mentalitas pantang menyerah. Shin Taeyong membawa gaya permainan sepak bola modern ke timnas Indonesia. Ia menerapkan taktik yang fleksibel dan memanfaatkan kekuatan individu para pemainnya. Ia juga mendorong para pemainnya untuk bermain dengan penuh determinasi dan kreativitas. Pelajaran kepemimpinan dari Shin Taeyong. Secara umum ada lima pembelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil dari Shin Taeyong dan bisa kita terapkan di organisasi kita masing-masing. Yang pertama adalah adaptasi dan fleksibilitas. Shin Taeyong telah membuktikan kalanya dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi sepak bola di berbagai negara. Ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, ia menghadapi tantangan budaya, bahasa, dan gaya sepak bola yang berbeda. Bukti adaptasinya terlihat dari bagaimana ia cepat memahami dan menyesuaikan taktiknya untuk mengeksploitasi kecepatan dan kecertikan pemain Indonesia. Seperti yang terlihat dalam beberapa pertandingan kualifikasi piala dunia di mana Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyerangan dan pertahanan. Dalam organisasi bisnis, pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan dinamika pasar. Hal ini menuntut pemimpin untuk terus belajar dan berinovasi. Seorang pemimpin harus memahami kekuatan dan kelemahan timnya serta cepat beradaptasi dengan strategi yang paling efektif untuk memenuhi tujuan organisasi. Contoh praktisnya adalah ketika perusahaan teknologi harus beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru untuk tetap relevan dalam industri. Yang kedua adalah ketegasan dan disiplin. Sin dikenal dengan pendekatan yang ketat terhadap disiplin tim yang sangat penting dalam membangun tim yang kuat. Ia menetapkan standar tinggi untuk latihan dan etos kerja yang tercermin dalam peningkatan stamina dan kedisiplinan taktif tim. Sebagai contoh, selama SIGIF 2021 di mana tim Nas Indonesia U23 mencapai final, ketegasan Sin dalam disiplin terlihat dari peningkatan performa di menit-menit akhir pertandingan. Sebuah indikasi jelas dari kondisi fisik yang prima dan kedisiplinan dalam menjaga formasi. Dalam lingkungan kerja, pemimpin harus menetapkan dan mempertahankan standar kerja yang tinggi. Hal ini mencakup ketegasan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang adil tapi tegas. Serta mengharapkan kini dia yang konsisten dan berkualitas dari semua anggota tim. Pemimpin yang disiplin akan menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan produktif, menghasilkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Yang ketiga adalah pengembangan pemain muda. Salah satu strategi terkenal Sin adalah fokusnya pada talenta muda. Ia aktif memantau dan mengintegrasikan pemain muda ke dalam tim senior, membantu mereka bergembang melalui pengalaman internasional langsung. Misalnya Witan Suleiman dan Egy Maulana Fikri, yang mendapatkan menit bermain signifikan di bawah asuhan Sin, menunjukkan perkembangan pesat dalam keterambilan kepercayaan diri yang juga membantu mereka mendapatkan kontrak di klub di luar negeri. Dalam kontes organisasi, ini berarti mengidentifikasi dan mengembangkan potensi karyawan muda atau talenta baru. Pemimpin harus aktif mencari individu dengan potensi besar dan memberikan mereka peluang untuk berkembang melalui pelatihan, mentorship, dan tugas-tugas yang menantang. Hal ini tidak hanya membantu dalam retensi talenta, tetapi juga mempersiapkan organisasi untuk sukses di masa depan dengan memiliki pemain-pemain berbakat yang siap mengambil alih peran strategis. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Meskipun menghadapi hambatan bahasa, Sin berhasil mengkomunikaskan visi dan strateginya secara efektif kepada timnya. Ini dibuktikan melalui penerjemah profesional dan penggunaan visual dalam sesi taktik yang memungkinkan pemain untuk dengan cepat memahami dan menerapkan instruksi dalam pertandingan. Keterampilan komunikasinya efektif telah membantu mempercepat proses adaptasi pemain dengan asistennya dan dengan sistemnya. Komunikasi merupakan kunci dalam kepemimpinan di setiap organisasi. Seorang pemimpin harus dapat menyampaikan visi, nilai, dan strategi organisasi dengan jelas dan efektif. Hal ini sering melibatkan penggunaan berbagai metode komunikasi, dari presentasi digital hingga komunikasi interpersonal. Efektivitas komunikasi memastikan bahwa semua anggota tim berada di halaman yang sama dan dapat bekerja secara sinergis menuju tujuan bersama. Yang kelima adalah resiliansi. Sin menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa menghadapi kritik dan tekanan, terutama ketika menghadapi awal yang berat dalam karirnya dengan tim Nas Indonesia. Ketika tim mengalami beberapa kekalahan, Sin tetap fokus pada rencana jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh kritik publik. Hasilnya ia berhasil membawa Indonesia mencapai banyak kemenangan penting, yang menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan motivasi tim dan berkomitmen pada tujuan jangka panjang. Dalam dunia bisnis, seringkali kegagalan atau hasil yang tidak sesuai harapan itu terjadi. Pemimpin yang tangguh akan menghadapi kritik dan tekanan dengan tenang dan terus fokus pada visi jangka panjang organisasi. Ini termasuk mempertahankan motivasi tim saat menghadapi tantangan dan menggunakan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Resiliensi ini seperti mencontohkan bagaimana pemimpin dapat memimpin dengan contoh dan menginspirasi timnya untuk tidak menyerah meskipun kondisi sulit. Terima kasih telah menonton!